Intro Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Kediri dan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri kembali menggelar Kediri Fashion Batik Festival KFBF 2024 dengan tema Kadiri Tutur Wikara. Asyarat tahun ke-2 ini diselenggarakan di Taman Hijau SLG pada Sabtu 14 September 2024 hari ini. Acara ini menampilkan sekitar 41 koleksi fashion ready to wear dengan konsep street fashion, daily fashion, activity fashion, dan spot fashion. Koleksi-koleksi ini dirancang untuk menarik minat generasi Z terhadap produk kearifan lokal Kabupaten Kediri dengan melibatkan 24 model, 2 muse, dan runway sepanjang 75 meter. Selain itu, pertunjukan seni dalam acara ini juga menampilkan sekitar 50 jenis batik, kain tenun, dan ekoprint yang tersebar di area fashion dan parade wastra di runway. Bupati Kediri Harindito Himawan Pramana bersama Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa serta Ketua Dekra Nasda Kabupaten Kediri, Eryani Anissa Harindito hadir dalam acara tersebut dan secara resmi meluncurkan desain motif baru batik asli Kediri yang diberi nama Panji. Dia berharap melalui Batik Festival 2024, desain dan motif batik tersebut dapat menarik perhatian masyarakat Kediri untuk mengenakan dan merasa bangga dengan motif Panji. Itu adalah acara yang mempunyai inti dari acaranya adalah mengangkat kembali atau meri desain kembali motif Panji. Dalam setiap batik selalu ada motif. Kediri punya motif Panji. Nah ini harus diangkat kembali supaya apa? Supaya orang bangga menggunakan motif batik Panji. Sementara itu, Mbak Cica berharap agar festival ini dapat mempromosikan produk lokal hasil kolaborasi antara maestro, kreator, dan crafter ke masyarakat luas. Tidak hanya di tingkat Jawa Timur, tetapi juga secara nasional dan bahkan internasional. Ada ya, ada wacana seperti itu. Semoga itu bisa direalisasikan secepatnya. Karena kan sekarang kalau anak SMP, SMA, apalagi ya negeri itu kan sudah gratis ya. Kita juga harus memikirkan bagaimana nanti mengkondisikannya pakaian-pakaian untuk mereka. Jadi ada wacana seperti itu.